Pertama, membawa saus kambel kemana-mana, atau semua haus mau makanan itu harus disambelin. Terus yang kedua adalah cium dahi, cium tangan di dahi, itu Indonesia banget. Terus ngomong ya, atau aduh gitu, aduh ya, di setiap sentence. Tiga halang Indonesia banget, satu kerokan. Kayaknya gue gak bener denger di lingkar lain, ada orang kulitnya diseset-seset sampai merah. Dua, nasi. Pakai nasi. Apapun itu, makannya. Pakai nasi. Lu makan nasi goreng, kalau lu bisa pakai nasi, pakai nasi. Yang ketiga, kemarin, bawang hujan. Kayaknya dunia sampai kaget gara-gara baru menemuin bawang hujan di Indonesia. Dipaksa forward chat supaya gak kena azab. Apapun kuliahnya harus jadi BNS. Diputusin karena terlalu baik. Pertama, harus mau tahu. Jadi harus punya rasa ingin tahu yang besar, harus pengen tahu apa sih yang terjadi di ranah politik, ekonomi, sosial gitu. Karena dari situlah kita bisa menjadi citizens yang, ini poin kedua, citizens yang kritis. Karena menurut aku, kalau kita itu sebagai warga negara kritis, kita itu bisa keep our leaders accountable. Kita juga bisa membawa perubahan, kita bisa menjadi agents of change juga, dan kita menjadi aktif gitu ya. Jadi gak hanya pasif sebagai warga negara. Yang ketiga, kita harus peduli. Peduli di sini, ditambah dan rasa ingin tahu, kita juga peduli sesama. Jadi mungkin ini dalam konteks gotong royong, dan berpikir juga secara kolektif, dan berpikir juga soal komunitas. Pertama, belajar sejarah, kenali negeri sendiri supaya gak gampang diboongin. Yang kedua, bantu lingkungan terdekat. Sumbang RT, bantu tenaga, bantu waktu. Yang ketiga, peduli penulisan bahasa Indonesia supaya tahu bedanya imbu Handi itu kapan disambung, kapan dipisah. Satu, bayar pajak untuk ya bensin, kelancaran negara. Yang gak tahu penggunaannya gimana, yang penting kontribusi kita salah satunya dengan bayar. Dua, melek atau ngikutin terus berita soal kebijakan publik, biar enggak tiba-tiba ada peraturan yang, loh, heh kok gini? Yang ketiga, follow narasi. Anjay, waktunya follow portal berita yang menyajikan informasi yang aktual dan faktual gitu. Karena sekarang ya terlalu banyak berita-berita hoax dan asal-asalan yang bikin ribut kita sendiri deh kayaknya.